Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Abang Johari menjangkakan syarikat penerbangan itu akan beroperasi dalam tempo tiga tahun. Premier Sarawak itu turut menyangkal kebimbangan Ahli Parlimen Bandar Kucing Dr. Kelvin Yee bahwa penubuhan syarikat penerbangan butik di rantau ini boleh membawa kesan negatif bagi ekonomi Sarawak. Rapid Transit, ERT, mereka, DAP ragu-ragu. Mereka juga ragu-ragu tentang ekonomi digital dimulakan oleh saya dan mengenai Syak Sarawak P. Tapi sekarang Anda lihat pendirian mereka berubah, biar masa yang menentukan katanya. Pada selasa, Yee mempersoalkan kebelelaksanaan dari segi ekonomi rancangan Sarawak untuk menubuhkan syarikat penerbangan butik sendiri sambil meminta maklumat lanjut mengenai kos projek itu, analisis kos, faedanya, dan pihak yang terlibat. Ketua Pemuda DAP itu berkata lebih baik Sarawak bekerjasama dengan syarikat penerbangan nasional dan swasta sedia ada bagi meningkatkan kesaling hubungan, terutamanya di laluan domestik Sarawak, dengan menawarkan insentif dan subsidi.